Kembali lagi di kabar siang Mirsa, wakil presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala bertemu dengan pemimpin politik gerakan Hamas, Ismail Haniah di Doha, Qatar. Pada kesempatan ini, Yusuf Kala menyampaikan bela sungkawa kepada bangsa Palestina yang menjadi korban selama konflik. Jika menegaskan sikap solidaritas serta dukungan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Yusuf Kala juga menyampaikan bahwa mata dunia tertuju kepada Gaza. Dunia prihatin dengan kondisi keamanan dan semua aspek kehidupan di Gaza. Selaku Ketua Palang Merah Indonesia, Jika menceritakan betapa peliknya pendistribusian bantuan ke Gaza akibat blokade dari Israel. Pemimpinan wakil presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala telah bertemu dengan pemimpin politik gerakan Hamas, Ismail Haniah di Doha, Qatar. Lalu apa saja yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut, kami ajak Anda langsung berbincang dengan Bapak Yusuf Kala. Assalamualaikum, selamat siang Pak Jekah. Assalamualaikum, selamat siang Pak Jekah bagaimana sehat? Apakah ini sudah apa saja yang bisa ada, yang telah Anda bicarakan saat bertemu dengan pemimpin tertinggi Hamas, Pak Ismail Haniah? Ya tentu saya bertemu dengan Bapak Ismail Haniah dan juga beberapa tokoh-tokoh presiden termasuk dubesnya yang fatah. Yang pertama tentu saya tadi sekatakan menyatakan bahwa Sukkawa atas dan doa kepada syahid yang telah begitu banyak meninggal, termasuk saudara dan anak daripada Ismail Haniah. Itu baru saja kena bom, dia ajakan beberapa waktu yang lalu. Jadi mereka juga dalam keadaan sedih. Dan karena itulah maka saya selalu katakan bangsa Indonesia selalu mendoakan tiap Jumat kita berdoa di masjid semuanya untuk itu dan tentu juga membantu walaupun itu sulit. Jadi itu akhirnya-akhirnya mereka tentu sangat menghargai Indonesia sebagai negara yang penduduk muslim terbesar. Tentu mengharapkan kerjasama yang lebih kuat dan mendorong upaya perdamaian di sana. Baik. Pak Jekah apakah pertemuan ini juga ini sebagai respon Anda atas permintaan dari Hamas agar Anda bisa menjadi tokoh mediasi dalam konflik Israel dengan Palestina ini Pak Jekah? Ya mediasi sendiri secara formal sebenarnya sudah dilakukan. Kita mendorong ke arah situ. Tapi yang pertama saya katakan mereka adalah sulit Anda untuk berjuang apabila pemerintah di Palestina secara keseluruhan ada dua pemerintah. Pemerintah di Gaza dan pemerintah di Ramallah yang resmi dari Fatah. Nah ini yang mereka harus selesaikan lebih dulu saya bilang. Ini masalah inter anda, kita mendukung. Kerana itu saya juga bertemu dengan dua se-Palestina yang mewakili Fatah di sana. Jadi juga hal yang sama dan mereka tentu akan berkonsultasi dengan negerinya. Saya bilang kalau Anda tidak bersatu sulit bagi kita semuanya untuk membantu itu. Begitu juga upaya-upaya penama yang gencatan senjata yang juga dilakukan di Doha. Saya juga berbicara dengan beberapa ahli serta juga tim dari mereka. Bahwa mereka sangat ingin partisipasi Indonesia dalam upaya diplomasi yang lebih baik lagi. Contohnya justru yang mengajukan secara hukum ke mahkamah internasional itu Afrika Selatan. Jadi kita perlu berpartisipasi juga secara gini. Pemerintah tentu harus itu. Sebelumnya saya bicara dengan Ibu Rekmeratno bahwa peran Indonesia harus lebih daripada demonstrasi, lebih daripada upaya diplomasi di luar tentu. Tapi dibutuhkan juga upaya yang lebih kuat lagi untuk mendukung hal tersebut. Baik. Berarti dengan kata lain, Pak Jekah setelah Anda bertemu dengan Ismail Haniyeh, berarti Anda sudah memberikan masukan kepada pemerintah saat ini tentang bagaimana peran Indonesia dalam konflik Israel-Palestina ini. Pak Jekah. Ya sebelumnya, sebelum itu. Sebelum saya menyebabkan itu sudah memberikan banyak hal bahwa kita harus menyatakan begitu. Pemerintah juga sudah sangat luar biasa mengirim bantuan walaupun masuknya susah. Harus melewati pintu yang dijaga oleh Israel, pintu perbatasan, juga bisa lewat Jordan. Kami PMI sendiri punya stok yang banyak di perbatasan itu, tapi sampai sekarang belum bisa masuk. Ribuan truk menunggu. Itu usaha sosial. Tapi kita berusaha bagaimana secara permanen upaya mendukung upaya ceasefire, kejataan senjata agar perdamaian abadi, baru kita berbicara rekonstruksi. Karena ada dua masalah ini. Bagaimana menjaga, bagaimana tahap pertamanya ialah bagaimana menghentikan ini perang. Yang kedua bagaimana juga secara permanen kembali perdamaian di sana, walaupun perdamaian semua. Karena mereka tetap jaga, tapi menghentikan perang. Dari situ baru upaya untuk rekonstruksi. Ini membutuhkan biaya yang sangat besar tentunya. Tapi prioritas pertama ialah menghentikan perang itu sendiri. Yang itu yang paling pokok di sana. Dan kita butuh berbicara bukan hanya pidapatan minat, tapi di pihak lain juga. Kita harus berbicara untuk bagaimana dukungan itu. Baik, Pak Jekah jika Anda setelah melakukan pertemuan dengan Isma Yahani, ada juga tokoh-tokoh lainnya di Doha Katar. Ini Anda melihatnya seberapa besar sih Pak Jekah peluang dari gecatan senjata ini akan bisa terwujud dalam waktu dekat? Terutama ini Pak Jekah Anda melihatnya seperti apa? Katar sebagai tuan rumah dan fasilitator dari pertemuan itu, itu memang telah bekerja keras. Namun sampai sekarang masing-masing tetap pada pendiri. Ingin menghentikan tapi dengan berbagai syarat. Pihak Pak Amat sendiri ingin syarat begitu ceasefire, ceasefire permanent. Artinya perang dianggapnya sudah kita akhiri. Dan pihak-pihak Israel belum pada pendirian untuk menjadi ceasefire tetap. Tapi sejauh itu masih ingin tetap untuk menghabisi Hamas. Inilah menjadi perjuangan semua bangsa untuk berjuang bahwa ini setiap permanent itu, setiap ceasefire agar permanent. Di sini letaknya persoalan-persoalannya yang sampai sekarang setelah doha pertemuannya daripada para wakil-wakil kedua berat pihak. Sekarang beralih ke Mesir. Mudah-mudahan Mesir dapat berusaha ke arah situ. Tapi ini memang bukan hal yang mudah. Karena di Presiden sendiri pecah dua. Seperti saya katakan tadi, di tepi barat lain pemerintahnya oleh Orfata, PLO, di Jerur Gaza itu Hamas dan masyarakat umum yang mengharapkan menghentikan semua ini. Nah di sini posisi Indonesia pertama, ini sebagai kemanusiaan yang membantu. Tapi posisi untuk menekan kedua belah pihak untuk segera mengakhiri perang ini. Ini yang kita bicarakan secara bersama-sama dengan mereka. Apa yang Indonesia dapat bantu kepada mereka. Baik. Mungkin Pak JK saat bertemu dengan Ismail Hani ini apakah juga menyampaikan masukan-masukan agar mungkin kedepannya bisa dalam membantu proses mediasi antara Israel dan juga Palestina ini Pak JK? Ya, kemarin itu hanya dengan seluruh pimpinan daripada Hamas di sana. Ada sepuluh orang kita bertemu dengan mereka di satu tempat di Doha dan juga beberapa pihak lain kita bertemu untuk bagaimana upaya internasional. Karena Amerika juga punya konsep dan sebenarnya Hamas sudah menerima konsep itu. Tapi masih ada perbedaannya dengan pihak Israel dan ini memang agak ketat sekali. Memang saya kira pihak Israel menunggu pemilu di Amerika. Karena ini kan inti daripada ini memperpanjang masalah karena bantuan Amerika sangat berpihak ke Israel kan. Malah mengirim peluru begitu banyak, mengirim roket. Walaupun tentu kita juga apa itu mendoakan. Karena Trump baru saja ditembakkan tapi luka dan mudah-mudahan dia merobat sikapnya nanti. Amerika itu selatram untuk dia berusaha betul untuk menjaga perdamaian di sana. Dan saya katakan kepada mereka bahwa begitu Anda selesai dan membutuhkan ini Indonesia akan mengirim tentara untuk menjaga perdamaian itu. Baik. Terima kasih Pak Yusuf Kala sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Kami harapkan ada solusi bersama bisa dicapai di dalam konflik Palestina dan juga Israel ini. Terima kasih Pak J.K.